Sebanyak 150 personil gabungan dikerahkan pemerintah kota atau Pemkot Magelang untuk membersihkan sisa-sisa dampak hujan abu Gunung Merapi yang mengguyur wilayah setempat. Ratusan personil yang terdiri dari unsur TNI Polri, BPPD, Satlin Mas, Satbo PP, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dan Relawan diterjunkan untuk melakukan penyemprotan di sepanjang jalan di sekitar alun-alun Magelang. B.J. Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larasita mengatakan para personil dibagi menjadi tujuh armada yang bertugas di beberapa titik, mulai dari kantor pos menuju perempatan Adipura, lalu mengelilingi sekitar alun-alun Magelang sampai kantor Telkom hingga menyeluruh di Kota Magelang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Dewi Rukmini akan melaporkannya. Silakan rekan Dewi. Baik, terima kasih rekan Ariska. Baik Tribuner, saat ini saya berada di Dusun Krinjing, di mana tadi sekitar pukul 7.30 atau setengah 8 pagi, itu pemerintah Kota Magelang mengerahkan sebanyak 150 personil gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Poli, terus BPBD Satlima, Satpul PP dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan sisa-sisa abu dari hujan abu Gunung Merapi yang terjadi kemarin hari Sabtu. Dari pantauan di lapangan itu, sisa-sisa abu Gunung Merapi terlihat masih berserakan di sepanjang jalan di sekitar alun-alun Kabupaten Magelang. Alun-alun Kabupaten Magelang, maaf. Setidaknya ada sekitar tujuh armada yang ditugaskan di beberapa titik. Mulai dari sekitar alun-alun Kabupaten Magelang, mulai dari kantor pos sampai perempatan Adipura, lalu mengelilingi sekitar alun-alun Kabupaten Magelang, truk dari damkar dan lain sebagainya. Dan jika hari ini tidak selesai, maka pemerintah kota akan melanjutkan kegiatan itu besok hari. Selain penyemprotan abu di sepanjang jalan sekitar kota Magelang, pemerintah kota juga menyiapkan 10.000 masker yang akan dibagikan kepada masyarakat yang mengunjungi wilayah alun-alun Kabupaten Magelang. Karena hari ini kebetulan nanti akan ada acara pengajian dan di objek wisata Kiai Langung juga akan diadakan sebuah acara. Jadi dari pemkot memfokuskan untuk pemberian masker itu di dua lokasi tersebut. Selain itu, rencananya pemkot Magelang juga besok Senin juga akan mendistribusikan obat-obatan seperti obat untuk mata dan untuk pernafasan yang jumlahnya diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu Ariska, kembali. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!